Setelah kita mempunyai ternak, ada puyuh, ada ayam, ada kambing, ada bebek, kita membutuhkan semuanya untuk pengure yang terbaik. Jadi kita membutuhkan satu tempat, yang kita pakai tempat besar, yang kita pakai untuk kita memproduksi pupuk atau fertilizer. Kenapa pupuk ini kita buat? Karena semua ternak itu diciptakan untuk menghasilkan pupuk. Ketika kita butuh tempat yang besar ini, kalau ada di sini ada mungkin kotoran, ayam, bebek, kambing, dan lain-lain. Ini kita membutuhkan proses. Di dalam proses pembuatan pupuk, kita membutuhkan pengaduk. Jadi ini perlu diaduk, seperti ini, supaya terjadi proses pencampuran dan terjadi proses oksidasi. Tanpa proses oksidasi, maka terjadi peledakan-ledakan pitoplankton yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, ketika tanpa pengadukan, maka terjadi di bawah ini timburan amonia. Yang harus dilakukan, kita harus memberikan ikan di sini. Apa pentingnya ikan untuk kita pelihara? Ikan adalah alat yang kita pakai untuk memproduksi pupuk. Jadi ikan ada untuk mengure dari kotoran-kotoran yang ada, untuk diure, untuk menghasilkan pupuk yang bagus. Pupuk yang terbagus itu adalah di dalam air kolam. Kenapa air kolam ini sangat bagus? Karena dia mengampunya unsur N, P, dan K yang lengkap. Seluruh penelitian, kita akan mencoba setiap tanaman, setiap kandungan itu adalah di dalam air kolam. Ketika ikan bisa hidup supur di situ, maka air kolamnya pun akan bagus. Ini kunci utamanya. Jadi, kalau kita punya air di dalam kolam, kita pelihara ikan di dalamnya dan ikannya mati, berarti airnya tidak bagus. Berapa dosis pupuk yang terbagus adalah ketika ikan itu bisa hidup? Jadi, itu adalah hukum paling mudah untuk kita menentukan satu nilai, berapa komposisi terbagus adalah ketika ikan itu bisa hidup di saat dia tidak mengalami kelebihan di pitoplankton. Jadi, tidak terjadi belum pitoplankton, tapi dia di kondisi ideal untuk satu pertumbuhan semua ekosistem air. Apa yang dihasilkan dari kolam ini? Kita menghasilkan pupuk lengkap. Kemudian yang kedua, kita menghasilkan ikan. Di dalam Alkitab, ikan ini adalah satu lauk yang diberikan Tuhan. Satu pasang antara roti dengan ikan. Dua hal, dua kali, bahkan ketika Tuhan Yesus memberi makan lima ribu dan empat ribu orang, cerita ini juga diangkat. Memberi makan roti dan ikan. Ketika Tuhan Yesus mencari murid-muridnya, dia memberikan perintah yang sama. Dia menyediakan roti dan ikan. Setelah Tuhan Yesus mati dan dia bangkit, dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya kembali, dia juga melakukan hal yang sama. memberikan roti dan ikan. Ikan ini adalah seluruh daging yang paling sehat adalah daging ikan. Saya katakan seluruh daging yang paling sehat adalah daging ikan. Tetapi Alkitab juga mengatakan ikan apa yang paling bagus adalah ikan yang bersisi. Ikan yang bersisi. Beberapa waktu yang lalu, ikan bersisi yang kami pelihara adalah ikan nila atau tilapia. Tapi hari-hari ini kita mulai bergeser ke ikan bandeng. Atau kita nyebutnya milk fish. Dan karena apa kita memilih ikan bandeng? Ikan bandeng adalah ikan yang Alkitabia. Saya pikir. Dia punya 144 duri. Dia punya komposisi kolagen yang bagus. Dia punya sirip yang sisik yang luar biasa bagus. Kolagen itu ada di dalam sisiknya bandeng. Kemudian dia punya antiracun yang luar biasa. Jadi seluruh ikan bersisi adalah ikan yang antiracun. Jadi ikan itu mempunyai nilai gisi yang bagus. Jadi kalau dulu saya mengembangkan tilapia. Tilapia juga Alkitabia. Ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk memancing, untuk membayar pajak. Dia bilang, pancinglah ikan yang pertama kamu kali kamu dapat. Di situ ada uang di dalam mulutnya. Dan itu adalah ikan tilapia. Ikan nila. Dan ikan yang terbaik dengan penelitian-penelitian yang ada saat ini adalah ikan bandeng. Ikan milk fish. Karena itu kita mengembangkan ikan bandeng. Kenapa ikan ini begitu urgent? Dan ini akan menjadi kebutuhan yang luar biasa besar. Saya memberikan rahasia sedikit. Saya biasanya memberikan rekomendasi setiap pasien, setiap teman-teman saya untuk memakan ikan laut segar. Hari ini, saudara-saudara, banyak petani nelayan kita yang betul-betul minta maaf. Sangat jahat. Ikan itu ketika dia berangkat berlayar, harusnya mereka membeli dulu es batu, es balok untuk dia pergi berlayar. Dengan harapan dia pulang akan dapat ikan. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Ikan hari ini semakin susah, jadi mereka sudah tidak beli es batu. Tapi mereka beli formalin. Jadi mereka beli formalin. Beli es batu, satu kapal itu nilainya sekitar 2 juta rupiah. Mereka sekarang beli es batu. Beli formalin yang seharga cuma 50 ribu rupiah. Es batu ketika mereka berangkat dan tidak dapat ikan, mereka pasti gagal dan akan rugi. Daripada rugi, sekarang mereka beli formalin. Alasannya apa? Dengan diberi formalin, ikan tidak akan rusak sampai 3 hari. Tapi bisa dibayangkan, yang kita makan bukan ikan lagi, ikan segar lagi. Tapi mayat ikan. Ikan yang telah diawetkan. Dan ini sangat-sangat beresiko tinggi. Karena itu kenapa saya gencarkan ke perikanan, ini sangat penting. Kebutuhan yang sangat mendesak sebenarnya ada di ikan. Kenapa ikan ini sangat begitu pentingnya? Karena tadi, hari ini di pasaran bebas, seluruh ikan dari laut, 90% adalah di formalin. Nah, bagaimana cara menyelamatkannya? Mari kita membuat kolam. Dan ini wajib. Di dalam Integrated Farm, hal yang wajib harus ada adalah memelihara ikan. Karena apa? Ikan inilah makanan hewani yang paling sehat. Dia punya unsur yang paling lengkap dalam protein. Dia unsur yang paling lengkap di dalam menzain. Ini ikan. Terutama ikan-ikan yang bersisi. Jadi ikan yang kita beli, saya pelihara ada ikan nila. Ada ikan bandeng. Walaupun saat ini sejujurnya memang banyak di pasaran orang-orang makan ikan lele, catfish. Saya mencoba untuk membuat ikan lele yang organik. Apa sih jeleknya lele? Karena lele itu tidak punya sisik. Itu jeleknya dia. Sehingga seluruh racun akan masuk ke dalam tubuhnya. Tapi lele diciptakan Tuhan untuk menjadi dekombuser. Jadi di dalam sekolah mesin besar seperti ini, tugasnya lele adalah mengolah makanan yang di bawah ini. Dia sebagai dekombuser. Lele, udang, kerang, itu sama. Tugasnya sebagai pengure. Pengure sampah. Untuk dinetralkan. Seluruh racun di dunia ini akan berkumpul di dalam laut. Melalui sungai. Dan kenapa Tuhan taruh ikan di sana? Untuk mengure semuanya. Inilah yang terjadi saat-saat ini. Apa yang kita kerjakan dengan ikan? Ikan ini di dalam integrated farm adalah investasi. Dan akan menghasilkan dalam waktu satu tahun bisa dua sampai tiga kali. Perputarannya per tahun. Jadi ikan itu adalah tabungan. Ikan itu tabungan. Fungsi utamanya ikan adalah investasi. Dan yang kedua adalah dengan kita mempunyai air kolam, kita bisa mempunyai sayur. Kita bisa mempunyai tanaman buah. Kita bisa pelihara padi di sana. Karena sistemnya mereka akan membutuhkan air. Cara terbaik hari ini, dari air kolam ini, kita pelihara ikan di dalamnya. Kemudian terjadi proses oksidasi. Maka setelah terjadi proses oksidasi, baru keluar pupuk untuk sayur. Dan apa perbedaan-perbedaan antara tanaman yang dipakai pupuk dari air kolam dengan yang tidak memakai air kolam? Sangat berbeda, terutama di dalam rasa. Dan di dalam keawetan tanaman. Dan itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Ikan di sini akan sangat menghasilkan yang besar di dalam keuangannya. Karena apa? Kita percaya, tahun-tahun ke depan ikan akan sangat semakin mahal. Sangat semakin mahal. Dan hari ini ikan sudah termasuk mahal dan akan sangat lebih mahal lagi.